Halo guys, buat teman-teman yang punya adik, keponakan, atau anak yang gak suka makan sayur, ini solusinya guys. Kita buatin aja guys, bakso ayam sayur. Nah, bakso ayam sayur kali ini bener-bener kenyal dan tekstur sayurnya gak terlihat guys. Anak-anak dijamin suka deh. Sebelum lanjut ke video utama, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya juga ya. Nah, disini yang aku siapkan pertama kali adalah daging ayam sebanyak setengah kilogram. Aku gunakan bagian dada ya, yang udah bersih dari lemak dan kulitnya juga. Setelah itu disini aku siapkan sayurnya, antara lain ada wortel sebanyak 100 gram dan jagung manis sebanyak 1 tongkol guys, yang udah aku serut ya. Untuk wortelnya sendiri kurang lebih ini guys, aku gunakan yang seukuran ini ya. Tadi coba aku timbang, beratnya kurang lebih sekitar 100 gram. Jika udah seperti ini, kita lanjut ke langkah selanjutnya yuk. Pertama-tama kita haluskan terlebih dahulu jagung dan wortelnya. Nah, ini tadi jagungnya sama wortelnya udah aku serut sebenarnya guys. Tapi agar lebih lembut ya, agar anak-anak itu gak tau kalau di dalam bakso itu ada sayurnya guys. Nah, langsung aja kita lembutin, kita hancurkan terlebih dahulu ya. Nah, jika udah halus seperti ini guys. Ini udah mulai cukup halus ya. Hasilnya seperti ini, udah mulai cukup halus. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah memasukkan ayamnya guys. Pastikan ayamnya bener-bener bagian datingnya aja ya yang digunakan. Setelah itu kita tambahkan es batu sebanyak 100 ml. Nah, ini es batu ya guys. 100 ml es batu 3 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah yang udah aku goreng terlebih dahulu ya. 1 butir telur Kita tambahkan juga nih guys. Biar hasilnya bener-bener enak banget. 2 sendok teh garam dapur 1 batang daun bawang Nah, kita potong-potong seperti ini aja ya. Agar mudah hancurnya nanti. Kita masukkan juga. Setelah itu setengah sendok teh merica bubur. Kecap manis sebanyak 2 sendok makan. Nah, disini aku juga menggunakan saus tiram guys. Sebanyak kurang lebih 1 sendok makan aja ya. 1 sendok makan penuh kita masukkan. Nah, ini ada juga minyak wijen. Minyak wijennya aku gunakan 1 sendok penuh juga. 1 sendok makan penuh ya. Nah, jika bahan-bahan udah semua, langkah selanjutnya kita bisa chopper lagi guys. Kita mix lagi agar bener-bener halus dan lembut ya. Nah, di resep kali ini aku bener-bener gak menggunakan penyedap. Karena ini bener-bener dikhususkan untuk anak-anak guys. Selain itu, resep ini bisa juga dijadikan ide frozen food ya. Buat teman-teman yang cari inspirasi ide jualan frozen food, ini bisa banget guys. Nah, ini hasilnya setelah cukup lembut, akan aku kasih tunjuk ya kurang lebih hasilnya seperti apa. Teman-teman bisa lihat sendiri kan, hasilnya beneran lembut banget guys. Kita pindahkan terlebih dahulu yuk. Di sini aku pindahkan ke wadah terlebih dahulu seperti ini. Ini tadi juga belum kita campur dengan tepung ya. Setelah ini kita pindahkan terlebih dahulu adonannya agar lebih mudah waktu kita nanti mencampurkan tepung tapioca-nya ya. Nah, hasilnya seperti ini ya guys. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini enak banget guys. Anak-anak dijamin suka banget pokoknya. Nah, di sini aku udah siapkan tepung tapioca sebanyak 100 gram atau 10 sendok makan seukuran ini ya. Nah, jika nggak ada timbangan pakai sendok aja, sebanyak 10 sendok seperti itu tadi. Dan selanjutnya baking powder guys, aku gunakan setengah sendok teh. Ini baking powder aku masukkan juga. Langsung kita aduk aja ya, kita aduk sampai bener-bener merata. Pastikan saat pengadukan ini bener-bener rata ya guys. Agar nanti hasilnya dan teksturnya itu bener-bener sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kurang lebih seperti ini guys. Ini udah rata banget ya. Ini udah rata banget. Jika udah seperti ini, kita bisa cetaknya nih. Langsung aja yuk, kita ke langkah selanjutnya. Nah, di sini udah aku siapkan air yang udah mendidih ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, bener-bener mendidih seperti ini. Lalu kita matikan apinya terlebih dahulu guys. Nah, ini cara membuat bakso ya. Setelah kita apikan. Kita matikan apinya, baru kita masukkan baksonya nih. Untuk penyetakannya juga gampang banget guys. Teman-teman tinggal lakukan yang seperti saya lakukan ini aja ya. Nah, lakukan seperti ini aja. Kita gunakan tangan. Nah, cukup mudah kan? Untuk penyetakannya ini bener-bener mudah banget guys. Apalagi kalau kita udah terbiasa ya. Ini bener-bener solusi banget ya. Buat nyatasiin adik, keponakan, ataupun anak kita yang sulit makan sayur. Mereka nggak bakalan tau guys. Kalau di dalam bakso ini ada sayurnya. Mantep banget dah pokoknya. Teman-teman wajib cobain di rumah. Dan yang paling penting lagi, ini nggak pakai penyedap sama sekali. Nah, jika udah kita masukkan semua seperti ini. Langkah selanjutnya kita bisa nyalakan apinya lagi. Seperti ini ya. Kita nyalakan dan gunakan api kecil. Nah, teman-teman bisa lihat apinya bener-bener kecil. Setelah itu kita tunggu hingga mendidih dan mengapu. Widih, baksonya udah mulai mengapu nih guys. Baksonya udah bener-bener matang. Nah, jika udah seperti ini, jangan langsung diangkat guys. Tapi biarkan 5-10 menit ya. Di dalam air yang mendidih. Agar tingkat kematangannya itu bener-bener pas sampai di dalamnya. Jika udah kita biarkan selama 5-10 menit. Baru boleh kita angkat. Baru boleh kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Hmm, simpel banget kan. Hasilnya pun juga mantap banget guys. Hasilnya bener-bener enak banget. Jadi langsung pengen nih guys. Jangankan anak-anak kita aja pasti suka ini guys. Karena rasanya bener-bener enak pokoknya. Ini aku kasih tunjuk guys. Yang udah aku siapkan ya. Ini baksonya. Aku kasih tunjuk. Dalamnya kayak gimana? Nah, ini guys. Dalamannya seperti ini guys. Sayurnya bener-bener enggak terlihat sama sekali. Sayurannya bener-bener enggak terlihat. Dan teman-teman bisa kemas seperti ini ya. Jika pengen dijual ataupun pengen disimpan di dalam freezer. Bisa dikemas seperti ini. Ini bisa awet sampai 1 bulan ya guys. Bener-bener mantep banget. Selain itu, jika teman-teman pengen digoreng. Bakso ini bisa banget guys. Jika kalian suka dengan video kali ini. Jangan lupa subscribe. Thank you. Terima kasih.